Intro Oke, halo guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di channel youtube kesayangan kita, Niagama Sestari Gemilang Balik lagi sama gue, Bung Harta Nah, pada kesempatan kali ini, gue akan mereview sesuatu yang sangat penting Untuk kehidupan manusia Kira-kira apakah itu? Jawabannya adalah air Terus, apa hubungannya sama mesin? Nah, disini gue bakal mereview kompresor yang bisa dijadikan sebagai pompa air nih Nah, pertama itu disini gue bakal memperkenalkan ke kalian Mesin yang gue gunakan adalah Izumi OL40M Nah, disini sedikit fun fact ya guys ya Izumi OL40M ini adalah pelopor pertama di Indonesia menjadikan kompresor sebagai pompa air Nah, kalau ditanya, bang speknya gimana nih bang? Nah, speknya itu disini menggunakan daya sebesar 550W Untuk voltage-nya ada di 220V Nah, untuk speed-nya ada di 1450RPM Dan untuk listrik yang digunakan menggunakan satu fase Atau setiap rumah pasti bisa menggunakan mesin kayak gini nih guys Oke, lalu apa sih keunggulan Izumi OL40M ini? Hmm, untuk mempersingkat waktu kita mending langsung aja cek ke TKP nih guys Let's go! Oke guys, jadi ini adalah tampilan dari Izumi OL40M Sangat keren dan minimalis ya Izumi OL40M ini memiliki banyak keunggulan Yang pertama, untuk kedalaman 40-60m ini sangat maksimal nih guys untuk pengeluaran airnya Sedangkan untuk kedalaman 60-100m itu cukup standar Tapi ini tergantung dari kondisi sumber air di tanah masing-masing daerah ya guys Yang kedua, kompresor ini tidak menggunakan tabung Sehingga lebih cepat dan efisien dalam pengisian air Yang ketiga, harga terjangkau dan ekonomis Selain itu, mesin Izumi OL40M juga bisa digunakan dengan daya listrik minimal 450W nih guys Memiliki fitur thermal protector atau biasa disebut auto-stop 100% tembaga wire menjadikan mesin ini jauh lebih awet dibandingkan aluminium Yang terakhir, Izumi OL40M adalah pelopor kompresor pompa air pertama di Indonesia Kami sedang mengerjakan proyek pengoboran sumur Pengoboran sumur air ya Yang sedang kami kerjakan sekarang ini itu kedalaman 100m Untuk perlengkapan yang kita gunakan yaitu selang kompresor Koppler Pressure gauge Yang terakhir ada obeng plus Nah, untuk cara instalasi ini juga tidak ribet nih guys Jadi yang pertama, kalian tinggal pasang selangnya di bagian pipa Jangan lupa kencangkan menggunakan klem ya Selanjutnya, pasang koppler di kompresor pompa airnya Dan yang terakhir, masukkan bagian selangnya ke koppler Gampang kan guys? Oke, untuk pengujian yang pertama Kita akan tes kecepatan keluar air untuk kedalaman 100m Kira-kira, berapa waktu yang dibutuhkan ya? Mesin Izumi OL40M ini Bisa digunakan untuk daerah mencari air bersih di kedalaman 40, 60, sampai 100 meter lebih Contohnya, daerah pesisir pantai dan juga pelosok nih guys Terima kasih telah menonton! Nah, untuk tekanan anginnya stabil dinambar ya guys ya Sedangkan untuk konsumsi listriknya Hanya di 580W Oke, airnya udah keluar ya guys Jadi untuk pengisian air hanya dibutuhkan 1 menit 12 detik aja nih guys Sangat cepat sekali bukan? Selanjutnya, untuk pengujian yang kedua Kita akan tes kecepatan pengisian di torrent 1000 liter Hmm, kira-kira butuh waktu berapa menit untuk bisa mengisi torrent sampai full ya? Oke, langsung aja kita nyalakan kompresornya Nah, kalian bisa lihat Kondisitornya kosong ya guys ya Untuk tekanan anginnya sendiri masih stabil dinambar nih guys Oke, air sudah keluar ya Sekarang kita tinggal tunggu Berapa waktu yang dibutuhkan untuk pengisian torrent 1000 liter sampai full nih guys Terima kasih sudah menonton! Oke, jadi waktu yang dibutuhkan untuk pengisian torrent 1000 liter sampai full Kurang lebih di 38 menit ya guys ya Jadi ini keren banget ya guys ya Parah sih keren banget sih Salut untuk Izumi OL40M Oke, jadi bagaimana guys menurut kalian? Keunggulan dari mesin Izumi OL40M ini Kalau menurut gue sih, kalau misalnya kalian punya di rumah ya kan Ada sumur dengan kedalaman 100 meter ke atas Kalian boleh banget buat nyobain Izumi OL40M ini Karena ini menjadi solusi yang sangat baik untuk kedepannya nih guys Sekali lagi aku tekankan bahwa Izumi OL40M adalah pelopor kompresor pompa air di Indonesia Nah, kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat ya kan Jangan lupa pecah tombol like, share, dan subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Biarlah ketinggalan info baru dan menarik dari Niagama Sustar Gemilang Gue Bung Harta ingin undur diri Salam!